Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Sarwandi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti logo di dalam e-module interaktif. Sebelumnya kita sudah punya ini, e-module interaktifnya. Nah, yang kita maksud adalah mengganti logo yang ada di sini. Nah, untuk mengganti logo yang ada di sini, kita bisa menggantinya melalui menu display setting. Menu display setting, kemudian background setting. Nah, tidak. Di toolbar setting, kemudian di general setting. Jadi, untuk mengganti logo ini, kita bisa menggantinya di toolbar setting, kemudian general setting, kemudian logo setting di sini. Logo setting, nah di sini ada logo image. Nah, logo image, silakan klik tombol titik tiga di sini. Kemudian kita pilih logo yang ingin kita masukkan. Misal, kita ingin memasukkan logo yang ini. Kita klik tombol oven. Nah, kemudian kita apply change di sini. Nah, secara otomatis logonya berubah seperti yang kita inginkan. Nah, ini logonya. Nah, kalau ingin menghilangkan logo ini juga bisa. Kita hilangkan di logo height ini. Kita buat menjadi 0. Kemudian kita apply change. Nah, logonya menjadi hilang. Kalau ingin menampilkannya lagi, silakan tampilkan di sini. Misal, kita buat 70. Nah, kemudian apply change. Nah, logonya sudah tampil di sini. Nah, itulah cara mengganti logo di dalam e-module interaktif. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.